Teman-teman, kita sekarang berada di Jalan Alternatif Puncak 2. Sepertinya itu lah ya namanya ya. Ini memang jalannya keren banget sih, bagus. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sudah di aspal dan di belokan ini langsung kita akan menuju ke Kampung Juragan. Nah, jadi jalannya sebenarnya sudah ada di Kampung Juragan. Memang masih agak terlalu tajam ya kalau dari arah atas ya. Harusnya dari arah bawah dia lebih mulus nih. Cuma nanti insya Allah akan diperbaiki lagi atau dilebarkan lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman disini gak ketakut, keperosok. Ini ada turunan yang curaman. Nah, inilah jalannya. Keren sudah, Alhamdulillah sudah bisa jalan masuk. Tadinya kita harus melewati jalan yang bergelombang-bergelombang seperti itu. Nah, ini jalan yang kita bangun ya untuk Kampung Juragan khusus. Kampung Juragan khusus dari jalan perhutani khusus untuk Kampung Juragan. Cuma bisa dipakai buat umum sih. Nah, ini sebetulnya nanti ini jalannya juga akan jadi jalan wisata. Jadi nanti ada dua jalan sebetulnya. Satu jalan ke tempatnya warga langsung, satu lagi jalan wisata. Tapi sementara kita bangun jalan yang sama duluan, yaitu jalan untuk wisata duluan. Supaya apa? Supaya nanti pas dilewatkan ke sini trafficnya, nanti kalau dilebarin lagi, bus-bus bisa masuk, trafficnya masuk ke dalam, si warga juga dapat manfaatnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan tapi dengan kita edukasi ya. Sekarang istilah yang terkenal dengan namanya kelompok sadar wisata. Gitu ya, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata ini sendiri sebetulnya nanti ngajarin ya penduduk desa ini untuk bagaimana tertip dalam membuang sampah di tempatnya. Nah, ini soalnya yang problemnya di situ. Sungai itu ya harusnya bersih gitu loh ya kalau nggak ada sampah. Jadi karena-karena ada sampah-sampah itulah ya sungainya jadi tersemar atau kotor. Ya, tapi insya Allah bisa ditertipkan. Kenapa? Karena sungainya itu kan memang sungai airan dari nama sungainya adalah sungai Cikundel. Ini jalan yang satu ini memang belum diperbaiki ya karena ini masih jadi debatable nih. Saya sih requestnya dari desa mau membangunkan ini. Kenapa? Karena ini toh kepentingannya bukan cuma buat kamu juragan yang di sini. Justru malah yang ini. Jalan ini kan jalan memang untuk warga. Yang nantinya warga itu dengan adanya jalan ini warga bisa jualan. Itu harapan kita seperti itu. Dilewatin di sini. Kalau kita bisa lewat jalan pintas lebih dekat dari perutani bisa juga langsung bertempat kamu juragan. Tapi nanti dari penduduk desa tidak mendapatkan manfaat. Nah, insya Allah kalau ini sudah jadi kan kamu juragan trafiknya juga akan kenceng ya. trafiknya bukan trafik orang wisatawan foto begitu. Enggak. Kita menghindari wisatawan-wisatawan cuma foto-foto doang. Fotonya tuh foto jelas alami ya. Enggak ada yang kasih love-love-an. Wah, love juragan. Enggak perlu kayak gitu ya. Itu kan agak sedikit. Wisata-wisata buatan itu atau wisata selfie lah ya namanya. kurang apa ya menjaga gitu ya. Nah, biasanya yang datang itu orang-orang yang ya cuman konsen ke foto doang. Enggak. Kita kepengennya sebetulnya menjadi satu kampung wisata budaya. Nah, yang disebut wisata budaya, wisata bisnis. Itu apa sih? Belajar nanti itu yang sungguhnya apa sih yang ada di kamung juragan ini. Kamung juragan ini kan punya sesuatu yang spesial. Mengembalikan kehidupan kita ini pada fitrahnya. sehingga terbentuk yang namanya ekosistem. Oh, ekosistem dan sistem perekonomian mandiri. Jadi ekosistem itu tidak bisa dibangun tanpa sistem. Jadi harus ada aturan-aturannya. Makanya lucu juga kalau membangun ekosistemnya masukin marketplace, masukin traffic-nya seperti TikTok, Instagram, Facebook. Tapi tanpa adanya regulasi yang mengatur. Dalam artian regulasi ini regulasi yang memihak dan berhati-hati kepada future atau masa depannya Indonesia itu ya nggak bisa nanti terjaga. Yang ada malah kita dikibulin sama mereka. Kenapa? Karena algoritma yang namanya AI ini saya sangat canggih. Ini saya sudah sampai di tempat POS 1 ya teman-teman. Nanti di sini juga awalnya tadinya mau dibuat ulcer produksi, tapi akhirnya kita jadikan hunian warga lagi. Karena memang tanah ini yang mahal itu adalah akses jalannya. Jadi tanahnya bentuknya itu begini. Tebing yang mana tebing itu sebelah kirinya sungai irigasi sebelah kanannya sungai Cigundul, Cigundung, Cigundul setahu saya. Sungai-sungai besar. Yang besarnya 10-15an meter lebarnya. Dan terus nggak pernah kering kan ngalir terus karena memang dari atas dari mata air, mata air itu kan turun ke bawah. Oke, sampai di sini saya mau ngajakin teman-teman turun juga ya. Kita turun ke bawah. Ini jalannya sudah bagus. Jadi Alhamdulillah sudah dipeton semuanya sampai ke bawah banget. Kalau kemarin kan belum ini sudah dipetonin. Jadi sampai di sini nanti kita akan masuk ke bawah. Saya pakai mobil aja karena saya belum pernah pakai mobil sampai ke bawah. Biasanya pakai jalan kaki. Sampai saya cerita dikamujilkan akan ada apa saja. Saya mengulang dikit ya teman-teman tapi dengan nuansa yang baru, pemandangannya yang baru. Di kamujilkan ini intinya kan kita tadi menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatanilalami. Yang disebut namanya rahmatanilalami itu bagaimana sih? Yaitu simbiosis mutualisme antara kehidupan yang di alam sekitar sini. Tanaman, perikanan, pertaniannya nanti, peternakannya itu semuanya mutualisme. Nah, yang dimaksud mutualisme itu kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Dan kita menghidupi alam, alam menghidupi kita. Nah, intinya ada di situ sih teman-teman. Sederhana. Konsepnya sederhana. Tapi untuk mencapai itu harusnya bagaimana? Nah, inilah konsep kemandirian pangan itu harusnya ada di satu area. Tidak bisa setiap area permukiman kemandirian pangannya di tempat yang lain. Ya, kecuali mungkin tempatnya sangat gersang sekali ya. Indonesia ini kan nggak seperti itu. Yang salahnya itu kan bagaimana kita memisahkan antara kehidupan pangan kita dengan kehidupan di manusianya itu sendiri. Akhirnya manusia tidak menghargai pangan. Kenapa? Nggak lihat proses pertanian seperti apa. Nah, di sini nanti kita melihat proses pertanian, pertenakan, perikanan, terpadu, organik. Yang mana? Itu semuanya. Harus simbiosis. Tidak boleh taninya di mana, ternaknya di mana, ya nggak bisa begitu. Ya, harus dalam satu area. Kenapa? Karena itu adalah ekosistem. Itu. Itu intinya ada di situ. Jadi, omong cari pupuk organik, ya organik jelas, omong simbiosis di situ kan berputar. Tidak seperti yang sekarang, kita pupuk organik kita membuat sendiri. Ah, Masya Allah nih jalannya. Terharus ya. Dulu kita awal-awal datang kemari itu, jalannya itu, apa ya, apa but? Tanah belok. Ya, itulah. Sawah, sawah. Kita ini maprasawah. Nah, kanan kirinya ini masih persawahan, tetap kita pertahankan ya. Memang ini nanti untuk kestabilan pangan kita. Cuman memang nanti mau kita buat konsepnya berubah. Yang kemarin ini kan sungainya, yang sebelah kiri kan sungai irigasi tuh. Itu melewatinnya ke sungai, kemana ke sawah-sawah kita ini kan jadi tidak organik. Masalahnya di situ, karena atasnya tidak organik. Nah, di sini nanti kita akan bersihin lagi pakai mata air, kita buat yang organik. Gitu. Karena kalau nggak organik, nanti timbul suatu masalah lagi. Apa itu? Sakit. Nah, atau istilahnya pasangannya industri farmasi, bukan industri herbal. Jadi kalau kita tuh sebetulnya makan haba tu sauda aja, ya insya Allah sudah cukup kan dikatakan obat dari segala macam penyakit, kecuali kematian. Masalahnya, kita bukan manusia lagi. Kita adalah manusia setengah mutan. Setengah setengah saibok, kalau nggak katanya Pak Gita Wirjawan ya. Karena makanannya sudah tidak organik lagi. Dan diprogram pakai setan gepeng 3-5 jam per hari. Begitulah. Adalah manusia-manusia saibok gitu. Nah, ini cuma jalan yang sedikit ini aja yang belum di beton karena kemarin konturnya belum pas katanya begitulah. Nah, jadi setelah itu nanti oh, kemarin apa alasannya ya? Banyak batu-batuannya atau gimana gitu loh. Jadi cuma sedikit aja, sedikit aja. Nah, ini pas belok nih view-nya, pemandangannya bagus banget. Nah, ini ini udah view-nya loh sangat bagus lagi. Apalagi kita lihat nanti dari pemandangan dari drone. Cuma ini sawah-sawahnya yang tadinya tadi seperti saya katakan sawahnya di non-aktifkan dan sekarang timbul rumput-rumput ini nih. Kenapa? Dino-aktifkan karena kita mau buat organik lagi nantinya. Nanti mau kita tebalin popok probiotik duluan supaya jadi organik. Oh, tadinya kita jalan ke sana kan ngongsesan. Sekarang udah gak perlu lagi. Kenapa ya? Sudah jadi. Wah, makasih Allah nih dan langsung sampai ke tempat sungai ini ya. Nah, ini langsung oh, sebentar doang udah nyampe sini. Dah, kita sampai dan udah itu dah di pojokan tadi itu sudah mentok. Cuma kita harus mikir nanti ini. Kita kemuternya gimana? Ya, tapi kemarin ada mobil-mobil bisa sampai sini kok. Oh, di belakang nanti bisa muter kok. Kita bisa mundur. Oke ya. Tapi kita pentokin aja lah biar nanti kita mundur aja gak apa-apa. Karena mentoknya itu ya sampai di ini kan ada tebing ya. Teping yang mengarah langsung ke sungai. Mentoknya cuma sampai di sini doang. sementara ya. Nanti ini akan dibangunkan jalan alternatif yang belok kanan sampai ke tempat camping ground nantinya. Nah, jadi cerita dikit ya. Di Kamu Juragan ada apa tadi kan? Pertanian, petanakan, perikanan terpadu organik. Closer, produsir, ramah lingkungan. Nah, di sinilah harapan kita nanti itu apa? Ini di sini menjadi suatu ekosistem yang kita bisa menciptakan perekonomian mandiri. Yang rahmatan, nilalamin. Artinya apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan rohani sudah dipenuhi di sini semuanya. Nggak usah keluar-keluar atau namanya sewasembada regional. Harusnya seperti itu. Nggak usah kita nanti wah mau sekolah jauh-jauhan. Nggak, sekolah lima menit, kerja lima menit. Nah, yang jelas yang menarik itu nanti apa? Kesehatan dan pendidikan insya Allah nih gratis. Loh, kok bisa gratis dari mana? Jangan-jangan saya lagi kampanye. Nggak, saya nggak kampanye. Kenapa? Karena nanti dihidupkan dari mana? Ya, dari badan wakaf. Nah, kawasan ini kawasan berbasis wakaf. Jadi saya, sekali lagi ya teman-teman biar tahu nih, saya bukanlah pemilik kampung juragan. Ingat ya, pemiliknya ini Allah. Kenapa? Karena ini berbadan wakaf. Dan bahkan tanah-tanah kafling untuk para mentor dan pasukan-pasukan ini itu adalah tanah wakaf. Artinya apa kita beli kita wakafkan lagi. Saya sendiri adalah pekerja di badan wakaf yang tidak dibayar. Ya, volunteer lah gambarnya seperti itu. Nah, tapi nanti kita kerjasama dengan developer. Sementara ini developernya masih belum ada full ya. Kemarin masih semi volunteer developer. Kita sebetulnya sedang mencari developer yang beneran yang punya modal. kalau tanpa tambahan modal bisa jalan nggak? Sekarang mencari kan selesai nggak? Selesai insya Allah. Tapi kan karena teman-teman belinya kafling kan nyicil nih. Jadi nyicil itu akhirnya kita pembangunan juga harus nyicil juga. Ini yang beratnya di situ. Ini kan masih perlu infrastruktur yang lain. Listriknya, airnya dialirkan, jalannya sampai diratain ke semua kluster semuanya. Itu perlu dana lagi percepatan. Kalau nggak pakai percepatan bisa tapi nanti nungguin teman-teman nyicil kafling. Nyicil kafling-kafling kita baru dipakai untuk pembangunan. Nah itu agak lambat memang kan. Sistem perekonomiannya kok tadi bisa gratis bagaimana? Ya karena ada inilah kita kekurangan modal juga salah satunya apa? Ada aset-aset yang memang tidak boleh dimiliki oleh publik yang dimiliki oleh wakaf. Salah satunya sebetulnya daerah area komersial dan juga kluster produksi boleh beli tapi harus diwakafkan. Nah kalau nggak ya nggak dibelijual sama sekali. Dan di pertanian-pertanian gitu juga. Itu tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Kenapa? Nggak boleh diperjual belikan karena itu nanti berbicara masalah kedaulatan pangan kita. Nah dikarenakan itu ya kita sekarang ini memang agak sedikit menahan lebih dahulu ya. Dalam artian pemasukan mungkin tidak banyak sekali karena itu juga. Nah kemudian juga yang aset wakaf ini nantikan sebut namanya wakaf produktif. jadi wakaf-wakaf nanti ini menghasilkan income buat desa yang nantinya dipakai buat apa? Tadi itu buat kesejahteraan selain pengurus-pengurus semuanya yang kerja di dalam situ karena nanti disini kan ada pengurus-pengurus sistem ekonomianya. Dan juga tadi itu pendidikan sama klinik itu harus digratiskan harusnya. Dan tidak berkasta tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada semuanya kelas 1 semuanya. Pendidikan ya gitu juga. Tidak ada pendidikan yang berkasta tidak ada juga. Kita pindah ke sini ya lebih sejuk daripada ngabisin bensin juga di dalam mobil. Suasananya ini sekarang jam 12.45 siang hari tapi tidak panas. Kalau panas tetap panas. cuman anginnya asik ya. Disini memang sering dipakai untuk perlombaan bilah ya teman-teman atau kincir sepacau kincir angin seperti gitu. Makanya kalau bicara masalah tenaga angin disini keren banget ya. Sekarang kita lanjut ya. Sistem pendidikan di Kamung Juragan itu seperti apa? Sistem pendidikan kita itu yang SD, SMP, SMA itu sebenarnya kita desain untuk selesai dalam waktu 6-8 tahun. Sebenarnya kalau saya mengatakan seperti gini seringkali orang-orang berpikiran gini mas itu berarti itu akselerasi mas. Enggak. Ini bukan akselerasi tapi ini adalah eliminasi. Menghilangkan sampah-sampah ilmu yang tidak diperlukan dan mengajarkan pada saatnya. Kemudian sistem pendidikan seperti apa? Sederhana. Sistem pendidikannya itu pada dasarnya berdasarkan experiential learning. Kalau tempatnya jelas di alam tapi kita mungkin tidak bisa disebut sebagai seperti sekolah alam pada umumnya. Karena experiential learning itu intinya adalah banyakin prakteknya dimappingkan anak-anak itu kira-kira sukanya minat dan bakatnya itu di mana. Nah disitulah baru kita fokuskan. Tapi ada hal yang sifatnya adalah wajib yang namanya life skill. Contohnya begini nih. Mereka nanti kan diajarkan pertanian, pertanakan, perikanan. Ini yang terpadu. Kenapa? Karena rumah kita nanti itu pun juga harus ada itu. Di rumah saya nanti contohnya atau masing-masing rumah yang lain akan dibuat kan kalau rumah saya nanti jelas rumah semi-panggung yang dibawahnya ada ayam tuh. Lucu kan? Ada ayam ya tentu aja dengan mekanisme tertentu Insya Allah tidak bau. Ada ayam terus kemudian ada ikan yang nanti airnya langsung diairkan dari sungai dan kemudian juga ada sayur-sayuran yang ini adalah simbiosis mutualisme. Jadi satu sama lain saing memberikan makan. Kemudian ayamnya itu kan ayam petelor jadi kita bisa ambil telurnya. Setidaknya lautnya sudah kita sediakan lebih dahulu di rumah masing-masing. Nah nanti dari badan wakaf kan punya lahan yang seluas ini nih untuk apa? Pertanian padi terutama kan? Jagung juga iya. Untuk apa? Untuk makanan pokoknya. Nah itu dikuasai oleh wakaf nih. Inilah yang memang mahalnya di tempat kita ini karena kita menciptakan kedaulatan pangan. Makanya tanahnya itu tidak bisa semuanya dialokasikan untuk tempat tinggal. Tidak bisa seperti itu. Kedaulatan itu artinya apa? Kita tidak membeli dari tempat yang lain. Kita harus suasembada di dalam sini. Bisa menghidupi di tempat kita sendiri. Ini yang tidak murahnya ada di situ ya teman-teman. Jadi biar tahu oh apa sih di Kamu Juragan itu yang spesial kan? Itulah yang spesial. Nah kembali ke tempat sistem pendidikan tadi itu 6-8 tahun tadi itu selain life skill tadi juga diajarkan biologi dalam bentuk praktek. Kimia dalam bentuk praktek. Nanti diajarkan nih nyampur membuat sabun itu bagaimana dari minyak jelantah dan yang lain-lainnya. Sehingga nanti dari situ kita bisa melihat anak kita ini ada minat gak di bidang itu? Mungkin di bidang kimianya. Bukan di teori kimia mungkin di teorinya dia sudah anak duluan ya sama kita pas kuliah itu ya kita anak duluan sebelum kita tahu nih prakteknya bagaimana. Enggak. Justru praktek duluan dari situlah kita ngerti anak kita itu minatnya dimana atau kita zaman dulu harusnya minatnya dimana. Fisika gitu juga prakteknya seperti apa minatnya dimana. Mungkin mulai dari membuat kincer angin seperti itu kan dan seterusnya. Itu di mappingkan semuanya dari situlah kita ketahuan oh anak ini minatnya dimana. Yang minat itu nanti barulah kita perdalam mapping perdalam mapping tahapan kedua mapping tahapan ketiga sambil diajarin teorinya dia minat. Di situ kita fokuskan. Yang lainnya minor selain life skill. Ya minor selain life skill. Artinya sekedar tahu tidak harus pinter. Itu kuncinya di situ. Dan tadi itu eliminasi yang tidak diperlukan. Nah ini dari sini kita bisa melihat wah masuk akal ya 6-8 tahun itu waktu yang sudah cukup panjang untuk mengetahui anak kita itu nanti akan penjurusannya kemana. Kalau dia memerlukan sekolah formal dalam peraturan artian pemerintahan ijazah misalkan wah dia ini suka agak mendebat nih logikanya main juga iya terus berbicara masalah aturan-aturan wah sudah ini soncoknya jadi pengacara nah kalau ini harus sekolah sampai sarjana tentu saja sampai advokat tentu saja kan begitu ya disitulah nanti mereka perlu ujian-ujian persamaan itu yang sisanya sebetulnya gak bener-bener memerlukan itu hanya formalitas saja nah kalau dokter harus memerlukan juga tapi dokter ini fungsinya sebagai apa? sebagai healer kalau dia sebagai healer artinya sebetulnya sebelum anak-anak kita ini jauh menginjak ke sekolah kedokteran dia sudah disiapkan menjadi seorang asisten healer duluan belajar tentang tanaman herbal belajar tentang penyakit-penyakit yang sederhana mengubatinya bagaimana dan teori-teori biologinya seperti apa ini harus diajarkan lebih dahulu lebih awal jadi anak kita sudah master nanti sebelum bahkan kuliah kalau kuliah bisa jadi mungkin sekedar formalitas ijazahnya ini penting ya makanya pendewasaan pembelajaran itu bisa dari dini dan yang paling penting diciptakan kehausan dalam belajar begitu juga kalau mereka mau jadi pengusaha sudah gak usah tanya lah ini memang kamung juragan closer produksi ada tempat perdagangan ada tempat belajar bisnis ada sudah jelas itu selesai nah terus sekarang ini apa yang akan dibangun pertama kali di kamung juragan ini pertanyaan yang baik sebagai penutup juga bahwa kamung juragan akan dibangun pertama kali adalah pesantrenya oke nah pesantrenya akan dibangun pertama kali kenapa ya supaya warga juga tahu kegiatan disini memang dimulai dari niatan memang yang bersih memang membangun pesantren dan itu bukan cuman untuk sekedar showcase tidak memang niatan kita disini memang ada pesantren pesantren ada dua macam pesantren juragan dan pesantren da'i nah nantinya dibangun pertama kali adalah pesantren da'i menyiapkan da'i-da'i yang bersanat di akhir jaman ini inilah yang sekarang kita sedang penggalangan dana ya teman-teman siapa tau dari tawan-tawan gak usah ngomong banyak ya ngomong sedikit tapi kontribusinya itu ada paling gak nih loh gua udah nanam sesuatu untuk akhirat gua kan gitu loh sebaik-baiknya sedekah itu kan yang dibangun untuk orang-orang yang menuntut ilmu dalam artian ilmu agama terutama atau ilmu kebaikan ini yang paling penting nah kita membutuhkan bantuan-bantuan anda untuk membangun pesantren da'i yang nantinya akan diasuh langsung oleh guru kami pusat juri dibawah sanatnya Abuya Syed Ahmad bin Muhammad al-Maliki dan juga Abi Iqya ul-Midin pesantren da'i ini berkapasitas tidak banyak hanya 40-an orang saja untuk sementara yang laki-laki nanti juga akan dibangun yang pesantren ustazah nanti harus disiapin juga calon ibu-ibunya anak-anak yang bagus-bagus berkualitas harus mengimbangin nanti menyusul itu di tahapannya kedua itu yang akan kita bangun setelah itu baru paralel juga kita akan membangun Masjid Aqsa Masya Allah Niko Darullah sebelum terjadinya ke perusuhan atau apa perang di Palestina yang akhir-akhir ini marah ya atau terorisme dari Israel itu kita sudah mencanangkan lebih dahulu karena kita mengaji fikih akhir jaman kita memahami bahwa oh nanti akhir jaman itu ada dimana terus keributannya mulai dari mana dan dari sini lah kita sebetulnya dengan semangat yang ada sekarang ini dari Masjid Aqsa kita kita bangun Masjid Aqsa oke setidaknya kita bangun prototipe atau miniatur Masjid Aqsa nanti bentuknya kayak Masjid Aqsa oke teman-teman dan dari situ silahkan juga teman-teman ingin berkontribusi sekali lagi bukan masalah besarannya berapa tapi kita sediakan kita ayo kita jadi semut Ibrahim untuk kebaikan saya ikut Mas meskipun mau 100 ribu kah atau mau 100 juta kita terima juga satu miniat Alhamdulillah untuk mulai membangun pesantren DAI dan juga Masjid Aqsa ini dan setelah itu tahapan berikutnya juga kita akan paralel membangun yang entrepreneur academy ini bagi kawan-kawan alumni YA ayo yang mau nyumbang ayo silahkan juga kita akan bangun disini ataupun juga program-program CSR kita membuka bantuan-bantuan Anda untuk membangun kampus juraganya disinilah nanti tempat untuk pembelajaran bisnis yang terpadu se-Indonesia ada disini harapan kita sebetulnya tidak hanya menghasilkan para pengusaha-pengusaha tapi justru para mentor-mentor pengusaha ini yang paling penting yang akan kita adakan disitu mudah-mudahan mendapatkan rindu Allah bersama selamat menikmati